Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat motivasi Islam yang diridui oleh Allah SWT Sahabat motivasi Islam kali ini mungkin akan menceritakan kisah Ketika baju Nabi Musa bajunya dicuri batu Pada dasarnya kisah masa lalu bisa menjadi sebuah pelajaran Terlebih jika kisah-kisah tersebut terjadi dalam kehidupan Nabi dan Rasul para utusan Allah Seperti kisah Nabi Musa alaihi salam dan batu pencuri berikut ini misalnya Dahulu, pernah ada masa di mana manusia memiliki kebiasaan buruk Yakni mandi bersama di ruang terbuka dan tetap santai Meski auratnya terlihat oleh orang yang bukan muhrinya Namun tidak dengan Nabi Musa alaihi salam yang memilih mandi sendiri Dan tidak ingin terlihat oleh orang lain Kebiasaan ini justru menimbulkan fitnah di kalangan kaum Bani Israel Mereka mengatakan jika Nabi Musa menolak mandi bersama karena memiliki penyakit Dalam kondisi merebatnya fitnah tersebut kemudian muncul batu pencuri yang mengambil baju Nabi Bagaimana kisah lengkapnya? Kebiasaan buruk Bani Israel salah satunya adalah gemar mandi bersama dengan kaumnya tanpa menutup aurat Hal ini terdapat dalam liwayat Bukhari dalam kitabnya yang kelima Kitab Mandi Bab ke-20 Bab membahas orang yang mandi dalam keadaan telanjang ketika sendirian Abu Hurairah Radal Wahu Anhu berkata Nabi Muhammad SAW bersabda Dahulu Bani Israel biasa mandi telanjang sehingga yang satu bisa melihat aurat yang lain Ada pun Musa alaihi salam mandi sendirian Sehingga mereka berkata Musa malu mandi bersama kami karena besar buah kemaluannya Namun hal ini tidak mengubah kebiasaan Nabi Musa alaihi salam untuk memilih mandi sendiri Meski sebenarnya saat mandi sendiri Nabi Musa juga membuka auratnya Hingga pada suatu ketika Datanglah batu pencuri baju Nabi yang sedang diletakkan di atas batu saat ia menyelesaikan mandi Namun tiba-tiba Batu tersebut membawa lari baju Nabi dan membawanya keluar dari pemandian ke arah orang ramai Nabi Musa yang sedang tidak berbusana terpaksa mengejar batu tersebut Sembari berteriak kembalikan baju kuhai batu Kata Musa sembari mengejar batu itu Namun batu tidak kunjung berhenti seolah ingin mempermalukan Nabi Musa alaihi salam Setelah batu tersebut akhirnya berhenti Nabi kemudian memukulnya Abu Hurairah era berkata Demi Allah di batu itu ada tujuh atau delapan tanda bekas putulan Nabi Musa alaihi salam Namun karena kejadian itu semua orang jadi mengetahui jika Nabi Musa tidak berpenyakit apa-apa Sehingga Bani Israel dapat melihat aurat Nabi Musa Lantas mereka berkata Demi Allah Musa tidak berpenyakit apa-apa Kemudian turunlah ayat yang berkenaan dengan kisah ini Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa Maka Allah membersihkannya dari tubuhan-tubuhan yang mereka katakan Dan dia adalah orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah